Jalan-jalan yang selama ini menggunakan speedboot, saat ini sudah bisa menggunakan kendaraan roda dua. Sehingga akses jalan yang kita buat ini sangat membantu masyarakat. Yang sebelumnya, masyarakat pemunggu satu apabila akan ke batas batu menggunakan dayung, itu memakan waktu 12 jam karena melawan arus. Sekarang mereka bisa berjalan kaki menuju batas batu, dengan jalan kaki bisa 3 jam, 4 jam. Dan pastor-pastor yang melakukan pelayanan ke pemunggu satu dari Kenya, yang selama ini menggunakan speedboot, saat ini sudah bisa menggunakan kendaraan roda dua. Sehingga akses jalan yang kita buat ini sangat membantu masyarakat. Ya, tadi sudah dijelaskan Panglima bahwa jalan ini panjangnya rencana 284 km ya, dari Nomba Mena sampai ke Mumuku. Dan hambatan-hambatan utamanya geografi yang cukup berat. Jalan ini pada prinsipnya sudah terbuka semua, hanya belum bisa fungsional karena ada 35 jembatan lagi yang harus kita bangun. Sudah disampaikan oleh Pak Pak Limah. Jadi, prinsipnya penjelasannya sudah sama. Penanganannya, penjelasannya kita harapkan 2018 kita bisa selesaikan. Kita harapkan ini adalah komitmen keseriusan pemerintah pusat, bekerjasama dengan TNI untuk membuka isolasi ini yang perlu patut kita hargai. Bagaimana tugas kita untuk menjaga keamanan, memberikan keamanan kepada para pekerja kerjasama dengan pihak TNI dan Poldi untuk bagaimana proses akses ini bisa dibangun. Supaya ke depannya jauh lebih baik. Semen yang sekarang harganya itu Rp 550 ribu, itu akan tekan dia turun sampai Rp 250 ribu. Pasti para bupati yang ada di wilayah Pegunungan Tengah Papua ini akan berlomba dengan pembangunan. Saya kira wilayah Pegunungan Tengah akan jauh lebih maju dibandingkan dengan pesisir. Karena pesisir itu aksesnya lebih gampang. Mereka lewat darat bisa, laut bisa, udara bisa. Kita ini kan cuma hanya pesawat, pesawat saja bisa bangun gedung-gedung yang bagus, jalan yang bagus. Apalagi kalau akses ini dibuka. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Panglima TNI dengan seluruh prajurit yang mengerjakan, ikut membantu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Karena ini luar biasa. Karena kalau sipil saja tidak mungkin akan secepat itu mengerjakan. Tetapi karena keterlibatan TNI, karena ini sistem komando. Jadi ini luar biasa. Kalau sipil yang mengerjakan, pasti dia tunggu uang dulu. Karena kalau sistem komando, pasti pekerjaan akan tuntas. Seperti yang pernyataan Bapak Panglima tadi, bahwa kalau berapa ribu kilo dikasih pun, saya bisa satu tahun bisa selesai. Seperti contoh jembatan tadi. Jadi saya kira ini yang luar biasa. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Bapak Presiden, Kementerian PU, Panglima TNI. Yang bagaimana untuk membuka isolasi wilayah Pegunungan Tengah Papua ini. Saya mewakili para bupati dengan masyarakat di wilayah Pegunungan Tengah Papua menyampaikan penghargaan yang tulus. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini, pekerjaan ini bisa tuntas. Sehingga barang sembako dan seterusnya kita bisa akses lewat darat. Tidak harus naik pesawat. Karena selama ini ketergantungan naik pesawat membuat semua itu jadi mahal. Termasuk Bip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!